berarti nanti kasarnya paling gampangnya adalah harganya pasti akan naik dong ya harga-harga makanannya karena dia harus membayar 0,3% sebagai pajak dari piuris itu ya akan ada dua opsi sebenarnya mas yang pertama orang akan kembali lagi menggunakan transaksi tunai jadi ada opsi daripada dibebankan 0,3% itu nanti pedagang akan bilang gimana kalau bayarnya secara cash nah ini kan mundur balik lagi kita menjadi masyarakat yang transaksinya dominan cash atau uang tunai atau yang kedua sebenarnya nanti akan ada kompensasi untuk harga jual barang yang lebih tinggi karena gak ada tuh yang mengawasi meskipun Bank Indonesia bilang tidak boleh dari merchant itu memberikan tambahan biaya 0,3% kepada konsumen tapi siapa yang bisa mengawasi dan pedagang gak mau rugi juga itu kan sudah hukum ekonominya sehingga mau gak mau 0,3% dari transaksi itu akan dibebankan juga ujungnya kepada konsumen nah jadi antara kembali lagi ke uang tunai atau akan ada harga barang yang jauh lebih mahal mahal